Catatan si Boy, telah menjadi ikon generasi yang fenomenal di Indonesia, khususnya di Jakarta pada tahun 80-an. Ceritanya tentang buku harian seorang anak laki-laki bernama, Boy, yang digambarkan sebagai pria yang sempurna. Disampaikan oleh Masima dan Tuta Media, desainer grafis, Elwin Mok, dukungan grafis, Leonara Wirendra. Hei, nama gue Boy. Ini catatan gue. Gue udah diberkahi orang tua yang sangat mencintai gue. Mereka bisa dengan jelas mengajarkan apa yang baik dan tidak. Rasa cinta sama Mr. Bo dan Mrs. Nyo bisa bikin jadi kayak, rem, yang nahan gue untuk gak terjun bebas ke dalam jurang atau lembah dosa. Gue punya seorang adik perempuan yang sangat cantik. Raden Roro Putri Inaya Jojo Diningrat namanya. Panggilannya Ina. Temen gue cuma dua orang. Dua orang yang nama panggilannya gak ada yang bener, Kendi dan Emon. Nuka sayang, Boy janji untuk ngasih yang terbaik buat kamu. Untuk selalu ngejaga apa yang Boy rasa ke kamu, sampai kapanpun itu. Jujur ya, gue dibilang orang-orang playboy. Ini lihat dah, teman-teman cewek gue. Ada yang mantan juga. Kalau Lola, itu adik angkat gue. Orang tua Lola tinggal di Washington, dari tahun 1960-an, dan Mr. Bo dulu numpang tinggal sama mereka waktu sekolah di Amerika. Ini Sandra ya, teman cewek terbaik. I need someone whom I could trust to accompany me to prom night. I know I could trust you, Boy. So, would you go to prom night with me? Hey, Emon nyusul ke Ella. Yang terbaik memang selalu harus diperjuangkan. Hari ini patut untuk dicatat sebagai hari pertama, gue ditolak cewek. Alhamdulillah gue udah diwisuda di UCLA, GPA gue 3,85. Doberman kesukaan gue. Doberman kesukaan gue. Doberman kesukaan gue. Terima kasih.